Kul inna rabbi yapsutur ridko limai yasha'u min ibadih wayakdirulah Wa ma'an faktuh min syai'in fawa yuklifuh wa wa khairul radhikin Katakan bahwa Allah lah Tuhankulah yang memberikan rezeki Yang membentangkan rezeki atau memberikan rezeki limai yasha'u min ibadih Yang mengatur rezeki bagi hambanya yang dia kendaki Dan ujungnya adalah wayakdirulah Dan mengatur kadarnya bu Sipulan dapet sekian, sipulan dapet sekian, sipulan dapet sekalian Itu antara kakek adik albang aja gak sama pak Suami istri gak sama Temen sekelas gak sama Temen segang gak sama Padahal kan miripannya kan banyak ya Sama-sama dagang telur rezekinya gak sama pak Sama-sama dagang nasi uduk rezekinya gak sama Kok lucu ya? Karena Allah yang mengatur Ketika Allah mengatur Kan nambah kurangnya kan terserah Allah Nah Allah buka proposal Nah proposalnya ini apa? Proposal Allah Wa ma'anfaktum min syai'in fawwa yuklifuh Tidaklah kalian menafkahkan harta kalian Kecuali Allah akan ganti Allah akan ganti Ibu nafkahin berapa, ibu sedekahin berapa, sedekahin sejuta Allah akan ganti Nah terus Bahwa yuklifuh Allah ganti Kalau Allah ganti Gantinya Allah kan bukannya satu sama dengan satu Gantinya Allah adalah satu sama dengan sepuluh Itu minimal pak Bisa jadi lebih daripada itu Bisa jadi tujuh ratus kali Bisa jadi unlimited Gak ada batasnya Dan sesungguhnya Allah itu adalah pemberi rezeki yang terbaik Nah disini nih bu Yang di ujungnya nih Ustaz Anda udah sedekah satu juta tuh Udah tiga bulan Belum ada yang balik Ustaz Bahkan Anda sepuluh juta Ustaz Belum balik tuh Kata Ustaz Baliknya sepuluh Boro-boro Sepuluh Ustaz Dua kali lipat aja kagak Modal aja kagak balik Ibu-ibu sekalian Sebenernya Allah mau kasih sepuluh Allah mau kasih seratus Tapi ibunya belum siap Ini yang ini Ibu mau dibalas nih Seratus kali lipat ya Kalau sepuluh ribu Sepuluh juta kali seratus lipat Berapa pak? Semiliar ya? Semiliar bu Tapi ibunya belum siap Kenapa ya? Kalau misalnya ibunya Ibu belum dikasih satu miliar Ya hajalan ibu Pengen beli gelang Pengen beli HP Pengen beli mobil Biar ntar kondangannya enak Biar ntar arisannya enak Biar pengajiannya juga Kerudungnya ganti mulu HPnya ganti mulu Ibu kan mau nyombong Nyombong bagus gak buat ibu? Enggak Karena itu ibu gak pantas Untuk dapet satu miliar Belum Waktunya belum tepat gitu Namun ketika ibu udah siap Akan dikasih tuh satu miliarnya Nah kita ini siap Atau enggaknya Allah yang tahu pak Karena Allah itu Khairur radhikin Kadang-kadang kita maksa Allah Jangan bohong dong Katanya sepuluh kali lipat Belum juga nih Jangan bohong dong Dikasih pak Allah Tahu-tahu gak lulus Ketika gak lulus Apa yang terjadi? Bablas lah Berapa banyak orang gusuran bu ya? Gusuran dapet duit banyak Dua tahun kemudian Ngojek pak Ngontrak Waktu pas gusuran tuh duitnya Mobilnya baru Rumahnya bagus Semuanya bagus Namun dua tahun kemudian Abis tuh Itu berarti apa bu? Belum siap terima duit banyak Nah Kita supaya punya Siap terima duit banyak Kayak gimana? Persiapan diri dengan ilmu Dengan ketakwaan Itu remnya ya Remnya tuh Nah Allah tuh Kalau umpamanya bu ya Kita udah sedekah Tahu-tahu belum ada baliknya Husnudzhan sama Allah Ya Allah Saya belum lulus ya Tapi lulusin dong Jangan gak lulus mulai Allah Rayunya Allah gitu Lulusin dong Biar saya dapet Ya Allah Jadikanlah saya Mobil saya Pajiru Ya Allah Tapi jangan pake sombong Ya Allah Berikanlah saya rezeki Mobil saya Lamborghini Tapi gak pake sombong Ada gak orang yang berdoa Kayak begitu? Gak ada Atau jarang banget Tapi kalau kita mau berdoa Doanya kayak gitu Pak Doanya kayak gitu Jangan pake sombong Ini hadis Ayatnya Hadisnya mana? Hadisnya ke 13 ya Tidak akan berkurang harta Karena sedekah Ini hadisnya Riwayat Imam Muslim Tidaklah ada orang yang Memaafkan kesalahan orang lain Kecuali dia akan tambah Wibawanya Dan yang ketiganya Tidaklah ada orang yang tawadu Karena Allah Kecuali Allah akan tinggikan lagi Derajatnya Bukan rendahin Tapi tinggiin lagi Nah bab kita adalah Mana kosot malun Misalat Tidak akan berkurang Harta karena sedekah Ini bu Rasulullah bilangnya Tidak akan berkurang Kalau Allah bilangnya Akan ganti Karena Rasulullah kan Gak bisa ganti bu Rasulullah gak bisa ganti Tapi Allah kan bisa Yang ngasih rezeki kan bukan Rasulullah Yang ngasih rezeki adalah Allah Nah Rasulullah Informasi aja Gak akan berkurang Dari mana? Karena Allah ganti Gak akan berkurang Gak bakal Berkurang Nah kita Kita tarik ke konsep dasarnya Allah gantinya Gak satu sama dengan satu Allah gantinya Satu sama dengan Sepuluh atau Lebih gitu Berarti kan untung gitu ya Ntar kita ulangi lagi bu Sedekahnya berapa? Kan kita udah bilang kemarin Untuk sedekah Tidak ada batas minimal Tidak ada batas maksimal Untuk zakat Ada batasannya Ada haulnya Ada nisopnya Ada angka zakatnya 2,5% Atau 5% Atau 10% Ada angkanya Tetapi kalau untuk sedekah Gak ada Walhasil kalau sedekah Ada Ada gak diantara kita Yang bisa Yang gak bisa sedekah Gak ada Ustaz ada punya duit 5 ribu doang Ya udah 500 perak aja Sedekahnya 500 perak aja sedekahnya Boleh gak sedekah 500 perak? Boleh Ya 500 perak gak berasa Di mata Allah kan gak dinilai berasanya Kan kemampuannya Ini mampunya berapa? Ini punya duit puluhan juta Tapi sedekahnya cuma 500 perak Ya diketawain Tapi kalau emang punyanya cuma 5 ribu perak Sedekahnya 500 perak Ya gak apa-apa Ini hadisnya ya Jaminan Rasulullah Sekali lagi saya ulangi Rasulullah informasiin Allah janjiin Rasulullah informasiin Karena Rasulullah Tidak bisa memberikan orang rejeki Yang memberikan orang rejeki adalah Allah Altyazı M.K.